Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyonobanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam Ala seyidilmursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sabihi Ajmu'ain amma ba'd Membahas tentang puasa Kenapa sih Allah kok Mewasibkan kita berpuasa Buang puasa itu tidak enak Disuruh Tidak Menahan Menahan makan, menahan minum Dan menahan Jadi segala yang membatalkan Dari Waktu subuh Sampai maghrib Kalau kita hanya Melihat Dari sisi Itu Sisi menahan Ya memang Tidak enak Memang itu Suatu Apa ya Pelajaran ya Artinya Allah itu Memberi kita Pendidikan Pelajaran Dengan perilaku Keseharian Lewat puasa Artinya puasa itu bukan kok sekedar Menahan Nafsu makan Menahan Nafsu Ingin minum Tidak Tapi itu adalah sebuah Pendidikan yang Allah berikan untuk kita Untuk kita Bisa Semampunya Semaksimalnya Kita laksanakan dalam Keseharian Contoh lah Misalnya Kalau Mau berdekat sekolah Ya Misalnya Melihat Keadaan orang tua Misalnya Ya mungkin kan Masalah Ya mungkin sangu lah ya Sangu ya Mungkin tidak suet Yang kita harapkan Jajah aneh Oh Unang sekolah aneh Ini kan Nah ini dengan Puasa ini kita di Kasih Allah Pendidikan Pelajaran Jangan hanya menuntut Orang tua Memberikan Bahasa ini sangu lah Yang Yang sesuai yang kita harapkan Ya kita Kita belajar menahan Nah ini kan diantara Isinya puasa Menahan Nafsu Menahan keinginan Aku pengen ini Sangu semenik Tapi karena Kita memiliki keadaan Itu ditahan Nah ini namanya Allah itu Mengasih kita Pelajaran Dengan Berpuasa Agar kita Belajar Menahan diri Akhirnya ya Bukan kalau Allah itu Mau Menyusahkan Tapi Allah itu Mengasih kita Mewajibkan kita Puasa Justru untuk Mendidik kita Melatih kita Agar kita Bisa berkehidupan Dalam keselidikan ini Sesuai dengan Aturan Allah Dengan cara Menahan diri Itu saja segeranya Yang saya sampaikan Karena kan Mungkin kan kita Masih Sekedar Posoknya pokoknya Ngeleh Pokoknya Ngoram Itu biar Tidak seperti itu Oh ternyata Puasa itu adalah Allah Mengasih kita Pelajaran Pendidikan Seberapa dalam kita Bisa menggeli Isinya Puasa Tergantung Jadi kita Masing-masing Cara kita Memahaminya Sekir saja Diri Saya Semoga Ada manfaatnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh